Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kemiri, ada bataku, masih bersama Ari Sembako Selamat kini hari teman-teman semua Tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua Mudah-mudahan selalu diberikan ni'mat sehat walafiat Dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya Dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya Amin Allahumma Amin Di video kali ini Ari Sembako sedang melakukan catat-mencatat Mengenai belanjaan warung Sembako Dan di video kali ini Yang akan sedikit saya terangkan ke teman-teman dan ke pemirsa semua adalah Mengenai belanjaan plastik dan juga kertas nasi Atau masuk kategori atau golongan plastik Saya sedang melakukan catat-mencatat tentang belanjaan apa saja yang sudah habis Mengenai kategori plastik sebagai contohnya P.E. Tomat Atau kita kira-kira Kira-kira nominal total belanjaannya berapa Kenapa harus di total dulu Dikarenakan antisipasi kita Agar kita tidak kurang ketika kita berbelanja di agen Kalau sudah lengkanan lapar Kurang sedikit juga tidak apa-apa Tentunya teman-teman ya Untuk tetapi Saya antisipasi saja Atau buat mengira-ngira saja Di lain untuk Sedikit mengetahui nominalnya berapa Tentunya kita bisa bagi uang belanjaan kita Untuk berbelanja Barang yang lain Atau untuk stok item Barang yang lain Selain kategori plastik ya teman-teman ya Di sini saya menghitung satu persatu Sebagai contoh Seumpamanya P.E. Tomat 3 kilo atau 2 kilo Kita total dulu Untuk per kilonya berapa Kita kalikan Untuk belanjaan kita itu berapa kilo Satu persatu Kita hitung ya teman-teman ya Jadi Untuk memperkira Kira-kira nominalnya berapa Di sini Khusus belanjaan plastik Bila mana Ada Uang tambahan Atau ada Uang stok Kita bisa mencari Agen yang termurah teman-teman Di sini Saya berbelanjanya Di daerah Jatinegara Jakarta Timur Pasar Mester ya teman-teman ya Di sana Saya sudah berlangganan Puluhan tahun Dari awal buka Bahkan dari Sebelum saya buka Atau Dari saya ikut Saudara saya Atau kakak saya Tepatnya Jadi Saya sudah berbelanja Di Agen tersebut Jadi Tentunya Untuk harga Sudah tidak usah Tanya-tanya kembali Kita tinggal Cek saja Bila mana ada Kenaikan barang Tentunya Kita juga Dikabari sama Sang pemilik Agen Kira-kira Seperti itu Teman-teman Di daerah Jakarta Timur Jatinegara ini Memang lumayan jauh Teman-teman Dari lintas saya Saya di daerah Cipete Jakarta Selatan ya Jadi Timur ke Selatan Lumayan jauh Meskipun jauh Saya Tetap memilih Berbelanja Di tempat tersebut Dikarenakan Untuk harganya Berselisihnya Lumayan banyak Teman-teman Dibandingkan Di daerah sini Di dekat Toko Sembako Saya Jadi Kalau Bila mana Belanjaan itu Satu motor Jadi Kita bisa OTW Ke tempat Itu ya Atau Ke agen Yang lebih murah Terkecuali Kalau kita Berbelanjanya Sedikit Jadi Kalau sedikit Ya di dekat Dekat sini Teman-teman Karena Selisihnya itu Lumayan banyak Benar Benar-benar Lumayan banyak Teman-teman Ini saya Sudah sampai Di Jati Negara Ini di Parkirannya Teman-teman Sudah ada Satu bal Kertas nasi Yang naik Di motor Sogun Butut saya Meskipun Motor Butut ini Ini Jasanya Sungguh Luar biasa Banyaknya Teman-teman Untuk Pengambilan Barang lainnya Ini sedang Dipersiapkan Kepada Anggota Agennya Salah Satu Barang yang Sudah Dikeluarkan Adalah Kertas Nasi Ini Sambil Menunggu Barang-barang Lainnya Datang Saya Videokan Dan Saya Liput Kemedia Biar Teman-teman Semua Terinspirasi Untuk Yang baru Bergabung Di channel Ari Sembako Teman-teman Semua Bisa Scroll Scroll Kebawah Untuk Video-video Ari Sembako Disitu Banyak sekali Pembahasan Tentang Toko Sembako Yang Mau Berwira Usaha Mari Sama-sama Kita Belajar Untuk Terus Mengembangkan Usaha Warung Sembako Kita Teman-teman Dan Disini Tidak Cuman Saya Saja Tentunya Saudara-saudara Yang Lain Juga Pada Berbelanja Tentunya Di Agen Yang Tempat Saya Berbelanja Teman-teman Di Jati Negara Pasar Untuk Kertas Nasi Yang Sudah Naik Tadi Langsung Dibelah Menjadi Dua Bagian Kanan Dan Juga Kiri Gunanya Untuk Apa Untuk Menaruh Barang Yang Lainnya Langsung Di Atas Kertas Nasinya Dan Ini Posisi Sudah Sampai Di Toko Saya Teman-teman Baru Banget Datang Berbarengan Dengan Tadi Produk Wings PT Saya Emas Juga Datang Untuk Tetapi Waktu Produk Wings Itu Datang Saya Sedang Berbelanja Di Jati Negara Jadi Dititipin Ke Toko Depan Toko Kopi Atau Warung Kopi Tempatnya Dwi Dikarenakan Kalau Hari Jumat Itu Saya Tutup Sholat Jumat Dulu Jadi Sudah Sholat Jumat Biasanya Saya Berbelanja Teman-teman Dan Ini Adalah Kondisi Warung Ari Sembako Yang Alakadarnya Tentunya Teman-teman Ya Ya Pernak Pernik Dagangan Warung Sembako Ada Beras Ada Gula Ada Teh Dan Juga Ada Terigu Ini Posisi Saya Taruh Di Depan Karena Baru Banget Datang Dan Lokasi Saya Ini Di Dalam Gang Teman-teman Tidak Di Pinggir Jalan Besar Di Dalam Gang Gang Tentunya Padat Menduduk Alhamdulillah Dari Sini Saya Bisa Mendapatkan Sedikit Penghasilan Untuk Mencukupi Keluarga Saya Ini Lokasinya Dan Ini Adalah Sokes Di Depan Toko Ya Cukup Sekian Teman-teman Saya Lanjut Melayani Pelanggan Dulu Disambung Di lain Waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Thank you Apa Itu Berapa Sudah Laksanakan